Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengakal nama saya Lenok Tafiani dengan MP317 05156. Di sini adalah lanjutan dari material sebelumnya, yaitu sekarang materi tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan berbeda dengan arsitektur Harvard. Nah, di sini ada pengertiannya. Mesin komputer dirancang untuk tujuan tunggal yang telah ditentukan yang akan kekurangan kecanggihan karena pengerjaan ulang manual sirkuit. Bagasan dibalik arsitektur von Neumann adalah kemampuan untuk menyimpan instruksi dalam memori bersama dengan data di mana instruksi berlokrasi. Singkatnya, arsitektur von Neumann mengacu pada kerangka umum yang harus diikuti oleh perangkat keras, pemrograman, dan data komputer. Arsitektur von Neumann sendiri terdiri dari tiga komponen yang berbeda, yaitu pusat unit prosesor atau CPU, unit memori, dan antarmuka input-output atau EU. CPU adalah jantung dari sistem komputer yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unit aritematika dan logika atau ALU, unit kontrol CU, dan register. ALU bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi aritematika dan logika pada data. Sedangkan unit komputer kontrol menentukan urutan aliran instruksi yang perlu dijalankan dalam program dengan mengeluarkan sinyal kontrol ke perangkat keras. Sedangkan register pada dasarnya adalah lokasi penyimpanan sementara yang menyimpan alamat instruksi yang perlu dieksekusi. Unit memori terdiri dari RAM yang merupakan memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program. Antarmuka input-output memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan dunia luar seperti perangkat penyimpanan. Yang kedua adalah arsitektur hardfone. Arsitektur hardfone adalah arsitektur komputer dengan jalur penyimpanan dan sinyal yang terpisah secara fisik untuk data dan instruksi program. Tidak seperti arsitektur hardfone yang menggunakan bus tunggal untuk mengambil instruksi dari memori dan men-transfer data dari satu bagian komputer ke yang lain. Arsitektur hardfone memiliki ruang memori terpisah untuk data dan instruksi. Kedua konsepnya sama kecuali cara mereka mengakses memori. Bebasan dibalik arsitektur hardfone adalah untuk membagi memori menjadi dua bagian, satu untuk data dan lainnya untuk program. Persyaratan dibidasarkan pada komputer berbasis relay Mark E. Hardfone asli yang menggunakan sistem yang akan memungkinkan data transfer data instruksi diambil untuk dilakukan pada saat yang sama. Dasar komputer dunia nyata sebenarnya didasarkan pada arsitektur hardfone yang dimodikasi dan umumnya digunakan dalam microcontroller dan DSP, Digital Signal Processing. Nah ini ada perbedaan fonumen dan arsitektur hardfone, yang pertama perbedaan dasar-dasar arsitektur fonumen dan hardfone, sistem memori, pemrosesan instruksi, biaya instruksi penggunaan arsitektur. Sekian materi pada kali ini, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.